Pemirsa dua rumah dan sejumlah kendaraan diduga sengaja dibakar oleh orang tak dikenal di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Pembakaran diduga imbas sengketa lahan. Pemirsa dua rumah yang dibakar berada di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Selain rumah, satu unit mobil dan enam sepeda motor juga dibakar. Beruntung, penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Pembakaran diduga sengaja dilakukan orang tidak dikenal. Diduga, aksi ini sengaja dilakukan oknum yang tidak terima dengan putusan pengadilan terkait sengketa tanda. Dugaan karena putusan sidang perdata yang telah berjalan, yang dimenangkan oleh penggugat. Jadi kami duga dari pihak yang kalah ini tidak terima dengan putusan sidang, dan kemudian melampiaskan kesalahannya kepada pihak penggugat yang menang. Pasca kebakaran, tujuh orang diamankan polisi. Saat ini pihak kepolisian dan anggota TNI masih bersiakan di lokasi kebakaran. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, INews, melaporkan.